Roki Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roki Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, Roki Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roki, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roki menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi. Melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi Presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang Presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roki pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi, termasuk Panglima Jilah yang marah karena Presiden dihina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia enggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Jumur Hidayat